Intro Pilkada serentak pada 27 November 2024 semakin dekat Berbagai persiapan oleh badan penyelenggara pemilihan umum telah berjalan sesuai tahapan Disamping itu untuk menarik antusias pemilih menyalurkan hak suaranya Berbagai cara juga dilakukan Seperti KPU Kabupaten Magetan Yang memberikan edukasi tentang kepemiluan kepada guru pengajar tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat sekabupaten Magetan Langkah ini merupakan upaya untuk menekan angka golput pada Pilkada nanti Dengan menyasar para guru diharapkan dapat kembali diteruskan kepada siswa maupun wali murid Terlebih untuk belajar masuk dalam kategori pemilih pemula sehingga masih awam tentang kepemiluan Nanti setelah setelah ini nanti jarakkan bisa menyampaikan kepada anak-anak Karena kalau saya mengajari SMA, anak-anak-anak sudah benar untuk memilih Karena nanti disampaikan kepada anak-anak pentingnya untuk hadir dalam pemilih tersebut Salah satu materinya apa itu yang diberikan? Untuk materinya nanti di sejarah ini dari KPU akan penjelasin ke SMA-SMA Jadi nanti dari pemberitahuan akan pentingnya adalah untuk mendatangi SMA-SMA bakal laku pemilihan Nanti untuk materinya nanti KPU akan menyampaikan ke anak-anak Sudah disiapan 4 titik dari Kabupaten Jaya di masing-masing Kami mengundang guru-guru tingkat TK SD, SMP, SMA, sekabupaten Magetan Tujuannya adalah mengedukasi kepada pemilih pemula untuk SMA-SMA Dan untuk SMP, guru SD, SMP, SMP itu minimal mensosialisasikan kepada sesama guru yang ada di sekolahnya dan kepada wali murid Kalau di wilayah Kabupaten Magetan, pemilih pemula itu masih tinggi juga? Kalau di wilayah Kabupaten Magetan, pemilih pemula itu masih tinggi, masih di atas 40% Jadi untuk menekan lakak golput, Kabupaten Magetan juga melakukan lakak konkret Yaitu mengundang guru-guru di Kabupaten Magetan ini untuk menjadi kepanjang tanganan sosialisasi Kabupaten Magetan Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV Terima kasih telah menonton!